Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel pencinta musim Di video kali ini kita akan membuat tutorial layangan ubur-ubur teman-teman Yaitu siluman ubur-ubur Karena dari dulu teman-teman selalu meminta ke saya, saya disuruh membuat layangan ubur-ubur Jadi sekarang ini baru sempat saya membuatnya ya, mohon maaf agak lama ya Karena kemarin tuh saya nge-push buat layangan cotek belolong sama cotek lawas dan bebian Jadi sekarang baru sempat membuat layangan ubur-ubur ini Nah yang pertama itu kalian siapkan dulu kerangka lengkung seperti ini teman-teman Untuk kerangka siap lengkungnya ini jangan buat terlalu kaku, dibuat lemas aja Nah untuk pemula ini ya, untuk pemula dibuat lemas aja Seperti ini bentuknya teman-teman Dan yang kedua itu kalian memerlukan kerangka ini Penyangga kerangka lengkungnya nanti ya, ini penyangga kerangka lengkung Ini siap buat lemas aja teman-teman, ini lemas Iya lemas ya, dan bentuknya lengkung gini juga Pokoknya ini siap buat untuk pemula yang baru belajar membuat layangan Dan lanjut ini kerangka lurus seperti biasa untuk kerangka lurusnya itu dibuat kaku teman-teman Ini ya kerangka lurus dibuat kaku Dan lautnya itu bulat ya teman-teman Rautnya itu bulat, nah seperti ini Tapi ini kerangka lurusnya bengkok, karena saya tidak mendapatkan bambu yang lurus Jadi saya menggunakan bambu yang bengkok teman-teman Tapi gak apa-apa, yang penting layang kita nanti harus bisa terbang Lebih seperti itu Dan lanjut, ini ada dua kerangka Ini kerangka bagian di bawah dan ini bagian tengah Saya gak tau nama kerangkanya ini apa Nanti saya akan jelaskan di saat perakitannya nanti teman-teman Nah, untuk itu bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Pencipta Musim Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kalian Agar saya semakin semangat membuat video teman-teman Nah, dan sekarang langsung saja masuk ke tahap perakitan kerangkanya Ya teman-teman, yang pertama itu kita rakit dulu kerangka siap lengkungnya Contoh seperti di video Dan setelah ini lanjut ke perakitan kerangka penyangka sayapnya itu teman-teman Membuat layang seperti ini sangat gampang dan mudah teman-teman Kerangkanya juga sedikit Nah, dan setelah ini lanjut ke pemasangan tali penarikan kerangkanya teman-teman Yang pertama itu kita pasangin tali penarikan bagian kerangka sayap terlebih dahulu Dan selanjutnya pemasangan tali penarikan kerangka bagian bawahnya teman-teman Nah, disini pastikan panjang tali kiri kanannya sama ya teman-teman Dan lalu kita ikat sekarang yang terakhir kerangka penyangka sayapnya di kerangka sayap Contoh seperti di video Nah, ini sekilas ukuran kerangkanya teman-teman Dan setelah ini lanjut kita ke penyampulan kerangkanya Langsung saja kita sampul kerangkanya teman-teman Nah, untuk plastik yang saya gunakan saya menggunakan plastik cap bumi ya Dan disini saya menggunakan lem terlebih dahulu teman-teman Kita kasih lem di bagian kerangkanya Dan lalu kita tempel Untuk merapikannya itu nanti saya akan gunakan gunting dan dupa ya teman-teman Nanti kita akan tempel ulang pakai dupa Nah, disini kita tempel dari atas teman-teman Dari kerangka sayap atasnya Jujur teman-teman, ini temen banget saya buat layangan seperti ini Layangan siluman ubur-ubur atau layangan kecebong Saya nggak tahu itu Ini temen banget saya buatnya Toh juga ini permintaan dari teman-teman Jadi saya coba saja membuatnya iseng Nah, mungkin nanti hasilnya tidak tahu saya Bagus atau jelek ya Pokoknya kalian nilai saja sendiri Ini saya usahakan agar teman-teman lebih gampang membuatnya Tadi itu sudah saya jelaskan ukurannya ya teman-teman Nah, ini penukupnya tinggal lagi sedikit saja teman-teman Dan setelah ini lanjut kita kasih mata ya Mata merah kita kasih gitu Ya, dan sekarang lanjut pembuatan matanya teman-teman Yang pertama itu kita lipat dulu plastiknya Lalu kita bentuk Dan setelah terbentuk kita potong pakai gunding teman-teman Dan jika mata ini sudah selesai Langsung saja kita pasang Untuk memasangnya pelan-pelan saja teman-teman Dan satu per satu kita pasang Dan setelah ini lanjut pemasangan gelebernya teman-teman Nah, ini kita kasih geleber hitam Nanti kita akan potong-potong gelebernya ya Kurang lebih seperti ini cara saya Tapi kalau anda memiliki cara yang berbeda Pakai cara anda saja teman-teman Karena seperti ini saya lebih gampang membuatnya Kurang lebih seperti itu Nah, dan sekarang kita langsung saja tambahkan sedikit lagi teman-teman Untuk geleber-gelebernya itu kita tambah-tambahin saja Ini ya kita tambahin satu per satu Biar rame aja teman-teman Membuat yang seperti ini harus berat di bagian bawah ya teman-teman Maksudnya untuk tentakel-tentakel atau gelebernya itu harus banyak Biar dia terbangnya bagus gitu Nah, dan sekarang yang terakhir pemasangan tali goji Untuk tali goji atas satu di bawah satu ya teman-teman Dan sekarang langsung saja kita terbangkan layangannya Ini layang ubur-ubur Sekarang kita akan terbangkan teman-teman Eh, maksudnya layangan silumen kecebok Ya teman-teman silumen kecebok kita udah naik Seperti ini bentuknya di atas teman-teman Waduh Seperti Ya Waduh Naik layangan silumen kecebok kita teman-teman Sangat mengindang di udara teman-teman Kita akan coba kasih tali panjang sekarang ya Untuk itu bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe Like dan share juga ke teman-teman kalian Waduh Layang kita terumbang aming teman-teman Goyang kanan goyang kiri Sangat mengamuk sekali teman-teman Wih, asiknya enak tuh Ya mungkin videonya sampai disini dulu Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya Jika ada salah kata atau yang kurang jelas Saya minta maaf ya teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!